Hai emang bina wangan ini tempatnya untuk bakar-bakar atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan video saya di video kali ini saya akan melihatkan eh pantai selatan yaitu bina wangan Oke teman-teman seperti biasa sebelum melanjutkan sedangkan like komen dan subscribe nah disini temen nila pantai atau tempat bacakan orang-orang yang membutuhkan tempat yang indah atau bisa bacakan bersama keluarga nih disini tempatnya ya Nah disini tuh banyak sekali eh orang-orang atau teman-teman yang lagi bacakan nih dibawah pohon pandan ini nah disini ada khusus untuk selfie-selfie jembatan jadi di pinggir pantai ini kita bisa jalan-jalan ke sini bisa mandi ya tapi tidak begitu bersih ini lumayan cukup luas kesana dan ada di tempat anak kecil itu disitulah ujung karang yang datar kita yang tidak begitu dalam sini banyak temen yang memain yang membacakan juga panggang-panggang memang memang bina wangan ini tempatnya untuk bakar-bakar atau manggang ikan coba saya akan melihat kesini nih ya ke ujung sini tapi teman-teman harus hati-hati nih karena tempat ini atau karangnya ini sangat tajam Hai teman-teman juga bisa mancing disini Hai lumayan indah pantai bina wangan ini sangat luas dan banyak sekali tempat-tempat untuk bakar-bakar ikan dan disini disediakan itu saung-saung khusus untuk bakar-bakar oke teman-teman kita lanjut Hai jalan-jalan untuk melihatkan kesini wuhh lumayan ngeri teman sekarangnya ini sangat ngeri atau sangat tajam teman-teman harus pakai sendal jangan lagi copot sendalnya nah ini tempat mainnya anak kecil tapi kalau teman-teman mau membawa anak kecil ke binawangan ini harus dipantau atau harus dijaga takut jatuh takut main terlalu jauh ya Nah disini banyak sekali yang bacakan ya teman-teman menurut suri menurut suri karang-karang pantai binawangan aduh aduh kaki oke saya akan turun ya melihat dumut-dumut atau ikan-ikan kecil ini di pinggir pantai ini wuhh wuhh banyak sih ikan tapi cepat sembunyi ke bawah karang ke bawah karang gitu bukan kerang-kerang dan karang itu beda teman-teman wuhh ikannya pada sembunyi takut diplog tuh ikannya teman-teman ikan-ikan kecil bagus kalau untuk dijadikan akuarium teman-teman untuk ada ke piting nah ini lumut 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 laut tapi saya takut ya takut gintah laut dan disini saya tidak sendirian ditemani teman setia yaitu istri dan anak ya kemana dek harus jatuh dek ah 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 teman banyak ikan kecil tuh ikan kecil ya ini keruh ini teman pohon ini bagus sekali ya pohon dan dua pohonnya sekarang sudah menunjukkan jam 11.30 dan setelah ini saya akan mencari musol atau masjid yang ada di pinggir bantai Biniwangan ini di sana banyak pohon kelapa yang paling unik ini dikeling dengan pohon-pohon kelapa ya sampai ujung sana pohon kelapa kemana dek eh maaf maafi maafi dek maafi dek eh ikan apa maaf 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 bujair itu mah bujair itu mah laut tuh disana banyak yang mancing ya teman eh 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 oke teman-teman mungkin cukup sekian saja dan saya akan terus menelusuri eh jalanan atau pesisir pantai Biniwangan sekian jangan lupa like komen dan subscribe assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan kita lanjut akan kesana ya menelusuri pinggiran pantai Biniwangan selamat menikmati 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 selamat menikmati